Intro Di bulan Ramadan yang suci ini, DPC Perimpunan Avokat Indonesia atau Pradi Jakarta Barat kembali lagi bekerjasama dengan Universitas Bina Nusantara atau BINUS untuk mengadakan pendidikan khusus profesi apokat atau PKPA Angkatan ke-8 Kelas PKPA Angkatan ke-8 diadakan secara online dan offline dari tanggal 1 April 2023 sampai dengan 7 Mei 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 229 orang peserta Acara opening pembukaan kelas PKPA Angkatan ke-8 ini diadakan secara online dan offline pada hari Sabtu pagi tanggal 1 April 2023 yang bertempat di Kampus BINUS Kijang Jakarta Barat Pada peserta PKPA yang mengikuti PKPA ini saya ucapkan selamat bergabung dalam PKPA ini dan saya menyatakan salut kepada para peserta PKPA yang berkenaan mengikuti PKPA ini kenapa? karena Anda telah malu mengikuti suatu prosedur yang diatur dari suatu penduduk-undang untuk mau dan untuk bisa menjadi seorang kakopat jadi Anda harus bebas kalau Anda sudah menjadi bebas maka klien Anda akan mendapatkan pelanen hukum yang bebas sepuluh sehingga tercapai lah perahilan yang tunjuk yang bebas dan berbapakar bagi negeri ini ya masih banyak yang bisa saya sampaikan sebabnya menikuti vokal teman-teman dari PKPA ini dengan memohon izin pada Tuhan dan kakak sepertatnya dengan ini saya menyatakan penyegerahan PKPA kesesama antara demikian kakopat barat dengan virus ya dengan kakopat barat dan demikian berada di pimpinan ini secara resmi saya nyatakan di bukan nah pada kesempatan kali ini laporan yang akan disampaikan adalah kami berharap bahwa para peserta dapat sebagai kakopat betul-betul bisa menurut pendidikan ini secara baik mencatat dan tidak hanya mendengarkan karena tidak mudah mencari waktu dari para komateri yang luar biasa ini ada dari Pakim Pandu, Pakim Konstitusi juga ada dari beberapa hakim hakim tinggi, wapun hakim bagian negeri jadi oleh karena itu kami berharap saudara pencatat, saudara pakken serta saudara memusukan etitude yang baik saudara tertib, hadir dan terlambat saudara juga betul-betul juga menghormati para pamitia di sini serta saudara juga bisa membuat kepikiran terhadap perkenalkan saudara di sini dan kita saudara saudara-saudara bersifat PKPA maka sejak adanya undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang avokat maka seluruh kemenangan negara yang terkait dengan profesi avokat ini diserahkan pada peragi termasuk salah satunya adalah pendidikan khusus profesi avokat tentunya bahwa peragi dibentuk sebagai amanat kepada undang-undang avokat sebagaimana undang-undang avokat mengamanatkan bahwa maksud dan tujuan dibentuknya satu-satunya organisasi avokat itu tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas profesi avokat tolak akunnya bagaimana di dalam rangka menjaga kualitas profesi avokat adalah salah satunya rekan-rekan ketika nanti sudah menjadi avokat rekan-rekan adalah harus duduk terhadap berlakunya kode etik avokat Indonesia rekan-rekan tetaplah bergabung bersama penghibunan avokat Indonesia karena organisasi inilah memang yang benar-benar ditutup di dalam undang-undang avokat disamping itu memang di seluruh dunia peran inilah yang diakui oleh organisasi avokat internasional yaitu International Bar Association dan juga organisasi apa namanya Lok Asia kami ucapkan terima kasih kepada DPN Pradi atas supportnya juga kepada BINUS atas kerjasama yang baik sampai dengan saat ini dan ini sudah tiga kan berturutur di atas 200 pesat aden jadi ini luar biasa sekali kalau kalau bicara tadi mungkin ketung sudah menyampaikan ketung sudah menyampaikan ketua bidang PKPA sertifikasi sudah menyampaikan karena memang inilah kesadaran daripada para calon ya calon peserta sebelum menjadi peserta bahwa organisasi avokat yang benar itu satu-satunya wadah tunggal itu yang berani dibawa ke pemimpinan Profesor Dr. 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 Sipua saya ingin juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh peserta PKPA pagi ini saya mau untuk teman-teman semua menikmati seluruh rangkaian acara ikuti dengan baik bertanya seperlunya sebanyak mungkin dan juga nanti dari pemelenggara baik-baik di Indonesia dan divisi proyek kita bahwa akan melayani dengan sebaik-baiknya karena memang kemateri diberikan pemateri yang sangat pakai yang dipilih juga sangat berkualitas dan mari kita terus tingkatkan aktivitas kita karena saya yakin teman-teman peserta hari ini itu adalah salah-calah prokat yang seperti dikoro bilang the best among the best kenapa? sudah menunjukkan kelasnya menunjukkan integritasnya dengan mengikuti prosedur sesuai dengan menang-menangat prokat prosedur yang memang merupakan hal yang harus ditempuh untuk menjadi seorang apokat jadi pesannya mungkin teruslah belajar ini baru langkah pertama teman-teman memasuki pintu dunia apokat setelah itu akan berhadapan dengan realitas drama kemanusiaan itu dan akan banyak menyerap ilmu dari senior-senior kita nah BINU sendiri bisnis law kami sudah berusia 12 tahun TKPA 8 kali diadakan usia 12 tahun itu kami sudah dapat akreditasi unggul 2 kali akreditasi kami unggul akreditasi yang paling tinggi di yang dititakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian Alhamdulillah tahun lalu kami dapat akreditasi internasional PKPA yang diadakan oleh DPC Pradi Jakarta Barat bekerja sama dengan Universitas BINUS ini memecahkan rekor perserta hingga 200-an orang lebih dan menurut para perserta PKPA yang diadakan oleh DPC Pradi Jakarta Barat dan Universitas BINUS adalah sesuatu hal yang berbeda dari PKPA yang lain pada hari ini kami telah memulai kembali penyelenggarahan PKPA kerjasama Pradi dengan MINUS angkatan yang ke delapan yang diselenggarakan oleh DPC Pradi Jakarta Barat jadi ini memang benar-benar luar biasa karena kita ini bisa dibilang sekarang itu hat-trick jadi dalam tiga penyelenggaran yang terakhir itu pesertanya mencapai di atas 200 orang peserta jadi ini menjadi suatu bukti bahwa para calon avokat ini sangat percaya bahwa mereka sudah mengikuti satu pendidikan yang memang benar yang tepat yaitu PKPA dari Pradi di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Oto Hasibuan dan ini juga memang membuktikan bagaimana penyelenggaran PKPA yang dilakukan oleh DPC Pradi Jakarta Barat bekerjasama dengan BINUS University itu adalah PKPA yang sangat berkualitas dengan pemateri-pemateri yang sangat baik dari akademisi dari praktisi baik juga dari penegak hukum jadi dengan jumlah 229 peserta ini ini menjawab bahwa memang para calon avokat tersebut sangat mengetahui dan memahami bahwa yang disebut sebagai organisasi wadah tunggal single bar adalah organisasi avokat di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Oto Hasibuan kerjasama antara BINUS University dengan DPC Pradi Jakarta Barat dalam penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat dan dari 4 kali itu ada 3 kali yang sudah hat-trick di atas 200 pesertanya ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat ini yang diadakan oleh BINUS University bekerjasama dengan DPC Pradi Jakarta Barat mereka menganggap bahwa yang kami lakukan itu berbeda dengan penyelenggaraan PKPA PKPA lain oleh organisasi di luar Pradi karena itu kami merasa kerjasama ini patut untuk dilanjutkan dan juga kami berharap bahwa peserta yang telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat kerjasama BINUS University bersama DPC Pradi Jakarta Barat bisa terus berlanjut dan kami juga akan mengevaluasi kualitas dari pendidikan ini dan juga mengevaluasi bagaimana apakah pendidikan ini betul-betul mencapai outcome yang diinginkan dalam pembelajaran kepada calon-calon advokat di Indonesia dari Universitas BINUS Kampus Kijang Jakarta Barat saya Rika Informasi TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati